lo tuh bener pacarnya lo gak? udah gitu dulu aja deh kita deket pacaran gak? kalo gak pacaran, mau gue jodohin sama anak gua depok tuh lagi ada tempat hits apa sih sekarang? bajawa apa tuh bajawa? apa nih? apa nih bajawa? live musik yang banyak, the new rules the new rules tuh apa sih? the new rules tuh orang-orang yang bejilbab tapi pengen joget-joget wow ada event dragons namanya oh, jagens what? ah, gak tau itu kayak event partying yang cuma anak-anak internasional oh, oke nasional school gak diajak itu? ini tidak teling tidak teling tidak ada alasan pipis-pipis itu kalues, Tom itu beneran yaudah lah bersyukur aja, sekarang ada yang duduk disini Gila lo setengah jam Bego sendirian Tapi setengah jam ya ternyata Gue kemarin nontonnya kayak Sengah jam gak ada orang Gak ada orang Oh itu telah sampai setengah jam Iya emang gitu dia Enggak ya Anjeng-anyeng Anjeng-anyengan 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 atau Anjeng-anyengan Kuyang Kan kayak Aduh Anjeng-anyeng Gak di kepala Anjeng-anyengan Anjeng-anyeng disini Anjeng disona Anjeng-anyeng Mau pipis Tapi begitu pipis Kuyangnya dikit Udah pipis Mau pipis lagi Iya Mau pipis lagi beser Oh beser Itu mah beser Itu dingin kali disini Beser loh Beser apaan Beser tuh kayak pengen pipis gitu Beser tuh kalau pemilu tuh banyak beser Berser Aku kira beser tuh mau berak Dia Kayak berak yang mau keluar Berak Bule Berak Barak Bule Ngomong berak Aduh ini baru mulai Rasanya aku juga siap nih Untuk banyak istilah-istilah ini Berarti kalau berak mulu Kalau berak mulu namanya diare Itu kebebelan Kebebelan Ada jadi Pengen berak Itu istilahnya kebebelan Kebebelan Bahasa mana tuh Ada bahasa gue gak tau Gue nemu bahasa dari mana Di rumah gue ngomongnya kebebelan Di rumah lu ngapain berak mulu Kakak Misalkan kayak gini Eh gue kayaknya kebebelan deh Berak-berak Gitu Itu diare Duh kita baru mulai Kita udah nyebut diare Gue bisa ngomong sama kakaknya aja gak Ini kenapa kakaknya gak ada Adeknya ada Eh gue belum pernah kenalan By the way Salam kenal Ada Ada Kenapa lu yang salin Iya juga Kenapa lu yang salin Awalnya mama gitu Emang berarti lu tau gue dong Tau lah kan gue sering banget Liat lu di tiktok Marah-marah sama kakak lu berdua Aja kayak gitu Eh gue gak nyangka Ada dikenal sama dia Tapi lu kenal feedinya Suaminya Sheila Daran Iya bener Ini dia yang friendly banget kan Friendly Lu temen lu banyak-banyak banget Kok bisa Gak tau Emang suka aja Nambah-nambah temen Mau jadi temen lu gak lu Iya Kemerni abis ini ya Tapi nanti kita ke koptak ya Apa tuh koptak Kopi koptak ada Di deket rumah gue ada Temen kopi gitu Dia tuh temanya Temanya rooftop Sambil ngeliatin jalanan Margonda gitu Oh di depok luarnya Depok ya Jadi ini the queen of depok gitu ya Oh ini ratunya nih Ratunya depok gitu Yang kalau malem-malem muncul di pohon tuh Amit-amit Tapi yang bikin gue shock itu ternyata Apa Dia umur 19 Eh gue lebih shock lagi Lu umurnya 17 Enggak Enggak Tapi Gila 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 Lu bisa segini 19 ya Iya Lu kekecilan Iya bu Kira lu masih lebih muda Daripada itu Emang iya Lu umur 19 tahun Iya Gua tuh disini normal Lu kalau mau kemandi Nama emak lu masih Eh mandi Mandi sih gitu Om mana sih om yang sudah mandi Ditendang-tendang gitu Emangnya Keras banget om hidupnya Gak sih Iya sih Eh arah kamu berapa? Kamu beda berapa tahun? Aku beda 7 tahun Medea Oh jauh? Iya Dia umurnya Dia 97 Oh jauh? Aku 24 Iya Uh kemudaan Uh kemudaan Iya sih Iya sih Gua masih amaze tadi Bahasanya Ah iya dia Laura 17 tahun Makanya gua bawa Asuka Asuka sini sering Kenapa gitu? Eh kenapa gini? Why am I the host now? Eh Asuka gantiin nada disini ya Dari tadi ya Terus Gak akan ini Asuka langsung gede-gedean Gak usah gede-gedean bahu deh Asuka Sama umurnya 17 tahun Iya bener Iya umurnya 17 tahun Dia sungguh gede-gedean badannya om Iya Waktu itu kan sempet telepon-teleponan kan Hah? Oh iya disini Oh iya disini ya Gila video call Kok hanya gitu banget? Berarti lu dapet temen Iya Apa? Eh udah kenalan belum? Udah kenalan secara langsung belum? Udah dong Udah Best friends Iya kita best Dari high school Eh seru banget High school? Iya kita satu sekolah Oh global Iya Oh Seru banget Lah Seru banget Udah kenal dong om Bapaknya aja gak tau Bapaknya gak tau Lagi masih Bapaknya gak tau Udah kenal om berarti ini temen sekolah Tau gak sih Kita pas di womb Pas masih di dalam Pas mami aku hamil Kita udah kenal Wah lu gila sih Gila-gila ya deh Lu gila sih Enggak-enggak Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Aku sering liat dia di tiktok Bentar bentar Eh bener ini beneran gak satu sekolah berarti kan? Enggak Gua pikirnya bener Ya bener aja Semarang Oh kan orang Semarang Iya Tapi mukanya kayak orang Kanada Spesifik banget Bener Kenapa Kanada? Coba tebak Selain Kanada New Zealand Enggak Orang Orang Inggris Orang Inggris Iya Bentar-bentar Gua mau nanya dulu nih Siapa? Emad lu Emad lu Aku Lu tuh bener pacarnya au gak? Udah gitu dulu aja deh Kita deket Pacaran gak? Kalo gak pacaran mau gue jodohin sama anak gua Oh 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 kalo gak pacaran Aku mau jodohin sama anak gua Biar sekalian berantemnya maal eldul Oh Beneran Beneran Oh Beneran Nanggung Emang Aska single Eh Aska single Eh Lu ranya dulu ke anakku Aku single gak? Apa? Tanya dulu nih anaknya Iya Single Jodohin 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 Oke single Single Ini malah obat Kalo apa aja Aku single gua Bagus nih Apa? Kenapa? Kenapa di lu banget Lu bagus itu kan artinya apa? Bagus tuh positif kan Iya makasih Ya Banyak banget deh Bagus Oke Aska single Lu tanya dulu dong Dia single apa Kan gue nanya Dia aja Iya gak lu secara spesifik Bisa aja gak Bukan sama Al Kan dia gak tau Iya Iya Kita gak ada yang tau Ya udah lu single gak? Aku deket Tapi like Aku gak bisa Bukan sama lain Jadi lu udah eksklusif Tidak Maksudnya Oh gue tau HTS Gak 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 bisa deket lagi Sama orang lain Gitu Udah Iya HTS Iya sih bener lah HTS Iya Berhubungan Tapi gak punya status Tidak status Tanpa status Gitu Pokoknya deket deh Aku ngomong gitu aja Ikatnya gede banget Kecil banget Alda Makin kecil sekarang Proporsinya Buset deh Coba Nyeder dikit Nyeder 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 sini Nah diem Buka Mulut buka dikit Susan Susan Gue udah tau Adanya mau ke sana Tapi beneran Lu dia NS dong Bener Ya Allah Lamer Ini orang Makin nari Makin lucu Makin tua Makin lucu Ya Allah Pengen lucu Sekali Ribet deh hidup lo Itu jokes Jokes Depok ya Engga deh Jokes sama bapak Kalau ini lebih bapak-bapak aja Oh Jokes sama bapak aja Engga Jawab dulu aja Iya jadi gimana Lu single gak Kalau gak single Mau gojurin sama anak gue Oh my god Eh Ya Tiken aja deh Gitu Tiken Kenapa anak gue jelek I'm close to someone right now Engga begitu Keren Bahannya udah dipost Bagus Terus Public speakingnya bagus Keren Pinten Tadi gue bilang bagus Terus dibuang bagus Karena gue dibuang bagus Iya kan sama kan bagus Iya iya dong Bagus Bagus Jadi udah 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 dipost Sama Om Irwan Udah makan bareng Maksud gue kan gue nanya bye-bye Ini udah diambil orang Aduh aku pengen tipis deh Iya iya dong Iya iya dong Om Om Aduh jangan sengah lagi Gara lo nyong Iya Mendingan daripada Kalaura sama gue aja Gak 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 Halda Halda single gak Halda single gak Halda Aska udah punya pacar Ii Om Gue pengen punya pacar bisa bahasa Inggris Nah Tapi Halda single Iya Aska single juga Bener loh Aku gak single Nanti kamu aku kasih keliling-keliling Depok Ngapain anak gue lu aja keliling Depok Ih om nanti ngedatenya di tadi di kopi kotak Kopi kotak Ih keren banget jangan marah gonda Dari bau dari rooftop om Iya Romantis banget menurut gue Itu pasti nanti Aska duitnya gak berkurang-berkurang dah Kenapa Karena cuma ngeluarin 20 ribu paling Kan gak harusnya dibayarin sama cowonya dong Iya maksudnya dia yang bayar Kita gak yang fancy dinner fancy dinneran tuh Gak perlu Gak perlu Overrated Iya Cewek-cewek begini nih langka Nah Tapi cari nanti yang mau Ii Itu gak ngomong ya Tapi Halda ada berapa punya pacar sebelumnya Enggak Belom Belom Mau Gue dihtsin mulu Nah sama nih kayak gini ya dong Eh, tapi dia mah pasti dia yang nge-HTS-in orang kan Lah, lu di-HTS-in lalu ya? Iya, gue yang di-HTS-in Gimana ceritanya kok di-HTS-in orang? Kayak, misalkan dia dateng, ntar tiba-tiba ngejauh gitu Gue yang dijauhin jadinya sama tuh orang Di-ghosting Iya, di-ghosting Kasian banget Tuh orang bukan? Tiba-tiba dateng, ntar ngejauh sendiri Iya juga ya, ngambang, takut Langkung juga begitu, dateng nih, jauh Dateng, jauh Iya, bener juga Datengnya diundang gak? Kagak sih Pulang diantar? Eh, itu majalah aku Iya, bener Inisial, inisial Kagak lah, kagak usah Eh, kok gitu Udah di-ghosting, udah haperlu, udah hapercuk Iya lah, kagak peduli Karena kan move on, kita kan maunya move on kan? Iya, iya Move on Kau move on ke aku? Lah, katanya kan sama-sama single tadi katanya Sama-sama bagus Iya, bagus loh Gimana nih, kita official aja yuk? Aku tiba-tiba Apa-apa? Official 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 Official, om, official Iya, uang Iya, uang Official Official aja Eh, menurut gue ini multi-kultur banget Ini kayak pasti nanti kalau punya anak bener-bener kayak multi-kultura Iya kan, kaduk-kaduk kan Bahasa Inggris ada Betawi ada Jawa juga Nanti dimasukin aja Nah Nanti kita aduk-aduk Ih, pasti cakep deh anak kita Mau diaduk-aduk dulu ya Ya, ya, ya Masih disini terus gini-gini aja Iya Kamu kayaknya campur ya Kamu udah gitu Makanya gak aduk lah Masa sama Om Deddy gak? Hah? Apa-apa? Masa sama Om Deddy Jangan nanya gitu Ntar dia mau gue yang pusing Kayaknya bakal-bakal jawab mau masalahnya Oh, lu tuh kan konsisten dong Om Katanya lu siap kali bilang tamu disini yang cewek lu menggodain semuanya Godain semua dong Om Tau lu gimana sih Om? Tuh apa? Tuh apa? Kamu gak konsisten Makin tua katanya umurnya makin komit Katanya sama karakter Ayo dong Jangan gitulah Jadi kan gue tuh disini Apa? Karakternya tuh harus protius Gak ada yang nyuruh ya By the way gak ada yang nyuruh Dia nyuruh dirinya sendiri Janjiannya gitu maksat Eh, gak ada yang Apa-apa gila? Berjanji sama diri lu sendiri Gue beriklar Gue akan gerit disini Itu lu doang Gue gak ada bilang-belang kayak Om lu begini Gak ada Gak ada briefing lu Ya terus Jadinya gue pengecualian gitu Enggak Enggak dong Ngabur kita tuh gak boleh begitu Gak boleh Harus sama rata semuanya Harus sama rata Kamu tuh Belum kamu udah Udah dikasih reaksi Kok dikasih reaksi? Kalo umur segini tuh Flirtinya beda Apaan tuh? Ya gak pake kata-kata manis-manis Anak-anak kata-kata manis Kata-kata doang Gue itu gak ada Aduh Tapi anak-anak pentaran kita Word of affirmation Word of affirmation Oh udah punya pacar Kagak Ini takut Takut ya kayak gini kan Kamu udah punya pacar Habis gitu ya Iya harus Kamu udah punya pacar Kamu udah punya pacar Aduh Belum Belum om Sebagai anak ini sakit Lihatnya Apa? Sebagai anak ini sakit Eh jangka sebagai anak Papa aja sakit Gue pertama kalinya Gue gak berinding Gue gak apa-apa Gue kayak ikhlas Serah Terus serah Terus serah deh Terus serah deh Iya bener Kamu udah punya pacar? Belum Kenapa? Sudah lah masih muda Enggak usah ya udah iya belum mungkin emang kaget yang deketin gue sih belum belum gue tadi usah banget dianggap lu ini tadi ngomong-ngomong sendiri anaknya anaknya kurang pengalaman katanya dia ngedip satu ya ini gue udah beli sih gue udah beli gue udah beli ternyata iya iya lu yang nyuruh iya tapi gak bisa tertek beli juga gak bisa nada lu kenapa ngapel ah dia emang seneng nih bapaknya begini ya tapi biasanya lakukan apa maksudnya kayak papa gitu papa tua ini mendidik anaknya terlalu dekat nih bener deh kenapa bagus nih parenting yang bener-bener kayak direct gitu loh mirip banget takut gua udah punya pacarnya juga orang luar orang luar mana nih nanti icepil hidup kau berantakan Oh jadi udah ada darah juga yang patah hati lah tadi pas sama Laura kagak punya pacar pas sama gua udah punya pacar iya udah udah orang Brazil udah wah tak kalah gua mah beneran orang Brazil same school same school enggak oh enggak kenalannya dari mana dong ahhh party ya tuh ini with club which club you in nggak ada event Dan Dragons namanya Oh, Dragons Apa? Ah, gak tau Laura Gue gak tau, itu dimana? Enggak Apa itu Dragons? Apa itu Dragons? Orangnya cuma pura-pura pengen tau aja Biar kayak anak galo gitu Ya, lanjut-lanjut Apa itu? Apa itu Aska? Itu kayak event partying Yang cuma anak-anak internasional Oh, oke Nasional school kakak diajak itu Pantesan Kata gue Dragon-Dragon apaan Tempat apaan itu Itu namanya eventnya Dragon Oh, tempatnya dimana? Di mana-mana Oh, pantesan gue juga gak tau Gue juga gak ngerti Enggak sih, swasta Cuman gak internasional Gue juga gak tau Gue Dragon tau nya Pipa kan? Iya, Pipa Dragon apaan? Pipa Dragon Gue gak tau Pipa Dragon Merknya Pipa Sumur tau? Itu mereknya Dragon Oh, karena bentuknya kayak naga ya? Iya, itu Pipa Dragon Itu udah lama banget Lama banget Iya, iya Iya, iya Gak sih Gak sih Gak sih Tapi gak bisa kan Gak sih Aku masih berbicara di stage Oh, masih berbicara di stage Sampai yang mana? Sampai yang Brazil? Iya Oh, jadi Sampai yang ini Hah? Iya Lu tuh gara-gara bapak lu deh Lu mau yang mana tentukan pilihanmu Aska Anak jaman sekarang Eh, bapak lu lu! Susah gua Bukan, maksudnya anak jaman sekarang tuh Masih talking stage Apa? Gue ngerti Iya, kayak stage nya tuh masih ngobrol-ngobrol aja Jadi kayak nothing serious yet Gitu Jadi kamu baru ngobrol-ngobrol doang Udah berapa lama? Eh, berapa bulan Wah, gua, blok nih anak Iya, iya sih Masa berapa bulan cuma ngobrol gitu ya om ya? Gua juga ngobrol sama ini orang berdua kalo berapa bulan Iya, maksudnya ngobrol doang kakak ada hubungan Wah Maksudnya PDKT Iya Oh, PDKT Talking stage kan PDKT Talking stage, iya Hmm Karena aku ada I'm looking opsi-opsi nya Oh, opsi-opsi Iya sih Belum aku, ambil aja dari kapan Capa ga dimana-mana itu anaknya tuh? Sama nih, bapak anak nih Maska belajar dari papa Aku nonton pot help Terus kayak, oh kayak gini Gua ga Oh, dia bagi udah di pot help om Takut dah om? Ngerti lu, oh stuff lagi Lu gue pingin banget Ini menjadi amalan yang kayak Tau ga sih, kayak kita kalo misalnya punya pahala tuh Pahalanya tuh yang terus-terusan mengalir gitu Oh jariah, jariah Ini kayak rasanya dosa jariah tau sih om Kenapa gua yang salah sih? Gak iyalah dia menyentuhi lu Gitu Ikan aku nonton dari papa Tuh Tuh kan Aduh takut banget satu keluarga Nggak ga, nada ga insya Allah Nada ga? Nada ga insya Allah Nada ga? Kalo nada disini marahin dua-duanya Kalo ada nada disini kayak Kaka apa-apa Gitu Gitu Aku replace Sekarang aku aja Gak ada nada pusing juga nih Gak ada nada pusing juga nih Gak ada Aduh stress gue ya Allah ya Tanya jawab aja deh Biar omongannya ga kesana Iya, gua bingung ngomongin apaan sih tadi Kaga ada Makan apa, makan apa, makan apa Makan apa? Eh maaf, ini temanya apa ya? Iya temanya apaan sih? Kan kita belum pernah ngebahas tuh Karena lu kan datangnya telah Oh Eh udah dong Sekolah ga tau gimana Karir ga tau Siapa? Kita kan ga tau ga pernah ngebahas kamu Oh jadi Iya kan Jadi kita hari ini Kenalan Oh oke oke Kamu belum pernah ngebahas Kamu sekolah dimana ga tau Di Indonesia ngapain Kamu sekolah dimana? Apa? Kamu sekolah dimana? Kita kayak ga dianggap di omong Tau Kamu sekolah ga? Hahaha Gak Bertanyaan esok Bener Apa? Gue sekolah Sekolah SD nya dimana? Lu sekolah dimana? Lu sekolah ga? Gitu ya Aku sekolahnya di nasional Nasional mana? Nasional Sekolah apa? SD Dari SM aja deh jangan kejauhan SMA aja Nurul Zahru Nurul Zahru Iya lu kayak ga bakalan tau dah pokoknya Iya sih belum tau tuh Di daerah mana tuh Itu dia yang kemarin Yang 20 orang doang Oh isinya SMA cuma 20 orang Isinya 20 orang doang Private ya? Hah? Private kan 20 orang doang Jadinya tuh dia Satu angkatan Satu angkatan Satu angkatan 20 orang dikit dong Iya Satu kelas doang dong Iya gue kayak bimbel waktu itu Iya lah Tapi akrab banget dong berarti sama 20-20 nya Kagak Tetep ada circle itu Dari 20-20 nya ada circle Lu bayangin aja 5, 5, 5 Jadi cuma 4 doang gitu kayak Kalo satu ada yang ga cocok Udah sendirian dong dong dia Iya di pojok Itu lu kan Tapi kita ranggul 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 Lu circle nya yang dimana ya? Masuk ke berapa circle atau cuma satu doang? Gua mah bocahnya Ngeblend mana baik Asik Suka nih Iya Harus gitu jadi orang Bisa kemana-mana Gua kesana kesini Tapi kagak masuk circle berarti Kau jangan-jangan lu yang satu orang itu ya? Kau jangan-jangan lu yang satu orang itu ya? Kau jangan-jangan lu yang ada circle Udah circle Udah circle Udah circle Terus lu kayak Mana ya gue ya? Gitu kayak Aku sini baik deh Sini baik deh Gua nempel aja deh Gua nempel aja deh Gua suka di ngobrol lama nih kayak Kok gua baru saja bahasa Depok keluar? Eh karena kita national school Nah mantep Walaupun gua bilang gua bukan Tapi kayak dia mau bilang gua iya 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 aku buka Aku swasta Iya Bukannya swasta juga nasional Bukan negeri Eh kan itu negeri Nasional tuh apaan sih? Negeri Oh negeri Negeri Berarti gua juga swasta Iya berarti kita bukan Lu bukan national school mba Namanya mba Oh berarti Oh gua kira itu national school yang isinya orang Indonesia semua Oh Lokal Lokal pride Lokal Lokal pride Kuliah gak? Kuliah Lagi dong Sekarang dong Ambil apa? Psikolog Sama Bro Besti lu Aku juga mau Aku juga mau psikolog Oh iya psikolog Mau psikolog juga Bro psikolog dibosen Eh Minggir nih Wah minggir nih Ini psikolog nih Keren Mas kamu mau ambil psikolog juga Dia mau ambil psikolog juga Kamu psikolog waktu itu kuliah apa? Berobat jalan Eh Sebenernya Sebenernya gua masuk psikolog Garet-garet ada temen gua Dia punya stres pokoknya Haa Nah terus juga kakak gua kadang-kadang stres juga Terus gua juga stres juga Gua penasaran sama diri kita sendiri gitu Iya Terus terapi terlalu mahal Iya Nah terus akhirnya Mendingan gua sekolah sambil berobat gitu kan Bener berarti Bener Ini saya sendiri Iya Eh udah semester berapa lu? Baru lu masuk dong? Tiga Nah ini kan udah tiga semester nih lu ngerasa kayak ada ilmu yang lu dapetin kayak Oh ternyata kayak gini nih gitu Menurut lu dari muka gua ada ilmu yang ketahuan Gua cuma masuk ke lu ya doang absen doang udah Lah gimana dah Gua juga kagak tau bang Gua kagak Ini bahasa-bahasa psikolog tuh ternyata susah-susah Adifun lah Foreclosure lah Apaan itu gua kagak paham Itu kan bahasa inggris aja deh sebenernya Iya foreclosure gua gak bahasanya psikologi bahasa inggris gitu Eh gua tuh bahasa di psikolog Nah psikolog tuh campur-campur bahasa inggris Soalnya Lagi belajar apa nih lagi belajar apa nih Itu tadi Tentang apa sekarang lagi apa nih Tentang ini bayi umur pas 10 tahun Perkembangan Perkembangan gitu Freud Apa Freud Teori fruit Iya Buah gak tuh Kira-kira buah-buahan gak tuh belajar Buah Ya teori fruit Kita lagi belajar teori fruit Piaget Tau kan Piaget Siapa? Kayaknya kuliah tuh Apa ya susah banget ya kayaknya Kagak kagak Kalau teorinya Freud berarti Apapun yang dilakukan manusia Basenya adalah libido seksual Oh Kita kagak kesona Menurut gua nih beda-beda orang om Menurut gua nih Kagak belajar disitu Kalau Freud itu Apa ya Ya kak ID EGO EGO Super EGO Oh gua bilang ID EGO Gitu-gitu 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 Itu akhir kalimat banget Gua pikir kesitu lo arahnya Apa ID EGO Iya ID EGO Ya kan Aku mau kuliah apa? Aku belum tau Di skip Eh kalo KVD apa? Aku ambil Business Management Aku masih bingung mau ambil apa Psikolog aja Takut Kenapa? Kayak gini contohnya kan Tapi kalo kayak lu juga om Ada contohnya kayak lu juga Oh iya Kita kan satu jurusan Iya bener Makanya 11-12 yang mirip Iya Iya bener Tapi kalo Aska Aska mau ambil psikolog dimana udah tau? Kenapa? Udah mau ambil psikolognya di kampus mana udah tau? Di UI Mau coba Mau coba di UI Tapi aku sering bolos Kayaknya mungkin gak akan dapet Oh Ya pasti Aku pasti ini sekali Bisa Menurut gue sih bisa Tapi susah tau Masuk UI ya Hmm iya Coba gak dulu Dulu coba gak dulu? Hah? Ya itu nyerah duluan Kata gue UI Kaya ini gak bakalan gak? Karena UI Ini lawannya kan SMA Negeri semua Iya kita susah susah ya Iya susah Tapi orang masih gak tau sih mau kemana? Aku sempat masih bingung banget mau ambil jurusan aku Mau saya bingung? Kayak aku Awww Eh kok aku yang aw ya? Iya kalo aku salah tau reaksinya Aku sempat bingung mau ambil jurusan aku Apa? Option-nya apa? I don't know I think most of my friends kan hubungan internasional Or like ilmu komunikasi Probably something simpler Like business maybe I don't know Or per filmen aku juga bingung But I think I'm taking a gap year first Oke Oh gap year Tau gap year Iya benar Benar Genarin merek ban Aku juga dulu aku petis Apaan? Itu good year Eh good year right Apaan tuh merek ban Good year Aduh joks jaks Kaya om-om gitu ya Ini joks joks apa sih? Joks bengkel ya Hei kenapa lu ketawa Aku kenapa ketawa Om no Nonononono Apa? Nggak kayak orang tua aja ketawa Apa sih? Kok orang tua? Dari магаз orang tuanya? Barusan? Apanya? Jokes anu? Jokes anu apa? Tadi jokes ban itu apa sih? Iya, exactly, gak ngerti kan? Ban Ada nama Guthier Oh, Guthier Gap year Aku ketawa cuma karena PTSD doang, takut aja Oh, kalau misalnya ada kata Di rumah kata, physical attack ya kamu Yang ketawa, marah Kasian banget nih Wah, kalau lagi jokes bapak-bapak gak ketawa, sampar Gak boleh gitu Lucunya gue disana Lucunya buat siapa? Buat gue yang Ya, makanya ketampar tuh kayak Hehehe Gitu Tapi kan ketawa Ketawa Gue, premanisme Saya gak ketawa Pak Ketonjok pak Gerasa lo ketawa Eh, gue takut nih gue cuman nyanyi Eh, gue cuman nyanyi Eh, untung aku gak punya bokap Eh, bicara, 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 bicara Salah 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 Bokap gue itu gaul banget Oh, iya Dulu Udah meninggal Udah meninggal Iya, 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 iya Aduh, jadi maaf aku Aduh Aduh, yaudah lah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Semua kita Disini preman Cara ngajarnya preman Oh, kayak gitu Telur yang paling preman apa Apa Telur Telur Lucu ya, please Apaan telur 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 preman Ada telur preman Apaan Telur asin Kenapa 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 Eh, telur puyuh mah, bukan kan? Kok lu tau? Kok lu tau? Kok lu tau? Setelah keluar jauh, gue langsung nyesel, kayak, Astagfirullahaladzim, what have I done? What have I done? Kenapa, bukan sana? Oh no! Ini kayak curse 30-an ke atas nih, kayak gue bisa, Oh tidak! Kalau lama, pot-hut sama Deddy Cobusier ini, gak bisa gue. Oke, oke, oke. Tapi gue pengen mengenal lagi, kayak, Berarti, kalau hal-halnya gue sering lihat di TikTok, Kalau Laura, berarti ngapain aja sekarang kerjaan. Kita kayak, kemarin, terakhir episode kemarin, kita gak ini tau, gak ngomongin tentang, Kayak, personal gitu loh. Iya, soalnya kan aku, telat. Iya, udah itu gak bisa dibahas lagi, aman. Iya, udah senyum banget nih, Senyumnya manis banget loh, baik itu. Aduh, tuna! Tuna tuh! Lo psikolog-psikolog ini, gemes. Kalau aku, aku syuting. Aku kayak syuting sinetron, tapi sekarang lagi gak sih. Oh, lagi-lagi gak ada? Udah bungkus. Oh keren, enak dong. Iya, jadi liburan akhir tahun dulu. Kemana liburan, kemana? Aku paling cuma ke Gili sama Bali, I think. Oh, Indonesia. Yes, Gili. Oh tadinya pengen ke US, tapi gak pernah kesana, terus takut kalau kesana doang sama nyokap. Iya, iya, iya. Tadinya, gue keluarga mau ke US juga. Terus? Tapi? Lagi gak nyaman juga disana gitu lah. Enggak, kenapa? Gak nyaman kan? Padahal disana kayak, Ih, gue di Amerika nih, gitu. Iya sih, bener juga. Tapi buat gue lebih membanggakan ketika gue bisa bikin video, Ih, gue di Margonda. Oh. Kalau itu sih, udah pasti seru. Karena ada live musik. Gek. Oh, suka banget. Musik apa atau kalau udah? Bang, lo kalau nongkrum pasti haruslah dalam live musik, gak? Ada sih. Emang seru sih kalau ada live musik sih. Seru kan? Seru. Enggak. Kalau di Amerika, siapa yang mau live musiknya? Ah, bener. Siapa coba? Mana ada orang Amerika, mana ada. Emang live musik cuma ada di Margonda ya? Enggak, katanya. Tapi paling-paling seru di Margonda? Enggak juga sih. Eh, Depok tuh lagi ada tempat hits apa sih sekarang? Bajawa. Apa tuh, Bang? Apa nih? Apa nih Bajawa? Apa nih, Bang? Apa sih Bajawa? Lo harus nyapain. Clubbing? Kan ini club. Bukan. Eh, bukan. Dia bukan ini yang... Eh, sorry. Kan mulut Anda di sini. Ini, kenapa ini? Bang, itu bukan club itu. Itu tuh, apa ya? Live musik yang banyak, The New Rules. The New Rules tuh apa sih? The New Rules tuh orang-orang yang bejil, tapi pengen joget-joget. Wow, bro. Ini new information. Oke, seru banget. Oke, jadi ini gimana nih? Jadi non-alkohol ya? Jadi gak ada alkohol? Gak ada alkohol. Kita minumnya americano. Opi. Opi. Ini jam berapa biasa? Kenceng sampai pagi dong. Enggak, dia cuma sampai jam 10-an doang. 10 malam udah selesai. Iya, jam 10. Biasanya kalau... Apa namanya tempatnya? Bajawa. Bajawa. Lu biasanya kalau Sarah jam berapa mulanya? Nah, kita tuh harus kudu dateng sore-sore. Biar kebagian bangku. Oh, rame. Iya, rame banget. Ini kalau misalkan rame nih. Dengkul ketemu dengkul bang. Lu duduk. Oh, iya. Oh, kayak di Bemo. Dengkul ketemu dengkul. Oh, emang gak ada open table gitu situ? Eh, ada. Tapi mahal. Berapa biasanya kalau open table? Gakak tau kayak kudu gede gitu loh. Ada meja gede. Kayak ngumpulnya tuh gede. Kudu itu harus ya? Kudu itu harus. Oh, lucunya besar. Kalau mengharuskan jadi mengkudu. Enggak dong. Masa mengkudu? Apa-apa? Eh, lama-lama jadi lucu loh jokesnya. Iya nih. Gue takut kesan aranya. Jangan sampe. Aku kan gak mau dipanggil. Gak mungkin. Ini, ini hampir rumah mungkin nih. Apa-apa? Jawa. Takut. Eh, si Bajawa ini. Tapi lu kalau dari sore makannya gimana? Di situ bisa makan? Bisa. Nah, jogetnya sambil makan. Tapi gak sore-sore banget. Ya, abis maghrib gitu. Oh, jadi sholat dulu. Keluar sholat baru kesana. Iya. Nah, baru udah tuh. Di Kemang bukan sih? Ih, ada juga di Kemang. Iya, kak. Oh, iya, iya. Tau, tau, tuh. Ada, dia. Ada, woy. Iya, aku liat. Iya, ada, kan? Ada. Gimana tadi? Bahasa Depok, ada ego. Ada, Ege. Ada, Ege. Ada, Ege. Aku liat itu yang depan Moonlight. Tau gak sih? Hah, gue belum pernah. Moonlight Poka. Ada itu aku liat. Bener-bener rame banget. Itu isinya... Rame banget. Gak ada alkohol tapi? Gak ada. Gak pernah kesana. Kayaknya gak ada deh. Kayaknya. Soalnya gue ke agama-gama-san begituan. Iya. Laura, kenapa? Gak ada alkohol, aku gak pernah kesana. Oh, iya. Eh, aku gak pernah kemana-mana. Aku kan anak rumahan banget, loh. Oh, iya. Hahaha. Eh, kita kan udah ngebahas waktu itu. Emso trackernya kan buat sparty. Oh, iya. Suka anak rumahan, ya. Iya, pertama kali kita ketemu aja di mana? Di party. Kan ulang tahun. Iya, party ulang tahun. Iya. Ah, jangan ngomongin gitu. Kamu aja gak enggak? Iya. Kamu udah pikirin, deh. Udah pikirin, deh. Iya, lagi musiknya kenceng banget. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ngapain tawa lu gak diundang? Hahaha. Lu kan gak diundang, lu ngapain ketawa? Lagi seneng aja mereka pengen party. Hahaha. Eh, kalau kayak gitu lagunya apa yang diputar biasanya? Lagu kayak apa ya? Gue penasaran banget nih. Putar ke kiri. Terus ada joget masal tuh semuanya? Kalau ke joget masal? Eh, joget masal tuh gimana? Iya, rame-rame joget gitu. Berarti... Pada turun tuh ke bawah. Hah? Lah? Ah, dance floor. Ah, dance floor-nya. Ih, keren kan? Eh, kita penasaran banget lagi. Kita penasaran gak sih? Bajau. 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 Oh, iya bener. Oh, banyak ini ya. Ada di Kemang, Tebet, Sunter, Bintaro, Depok. Eh, gue banyak juga sih. Ada, oh Bintaro ada. Ada ya? Oh, my God. Keren banget. Lah, nih jogetnya dimana kayak gini? Itu di bawahnya tuh yang kata buat orang mesen. Yang Depok, gue mau depok. Eh, yang Depok gede tau. Oh, gede. Oh, ini gue sering liat. Oh, ini banyak. Wah. Oh, ini yang sering tampil di sini kan? Nah, nih jogetnya di sini, Nek. Oh. Nek, 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 Nek. Nek, 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 Nek. Lu, lu BA-nya ya? Kagak. Tuh. Gue suka ajak Sono dulu. Apa temannya? Bajauah. Bajauah. Keren juga. Ini kita promosiin ya. Gak apa-apalah, tapi tempatnya, tempat culture gitu. Tempat pop culture. Emang culture dia? Oke, selain ini apalagi di Depok yang lagi seru nih? Apalagi ya? Kagak ada. Depok yang seru-seru itu Uvo. Bukan Uvo, dia sama Babi Ngepe. Ayah Oja. Ayah Oja tuh. Ayah Oja. Covid, Covid Depok. Iya, Covid. Covid. Kok Depok tuh? Oh iya, di Depok dia. Tapi kan banyak prestasinya juga, ada Alda dari Depok. Prestasinya apa? Iya. Kamu prestasinya kamu. Kok gue tadi mau bela, tapi kalau dia kayak, prestasinya apa? Kamu sayang prestasinya, kamu sayang. Enggak gue takut jadi angkumin, emang dia prestasinya apa sih? Iya, kan kamu banyak udah menghibur banyak orang. Umur masih muda loh. Pasti ya? Gitu. Eh gue cuma lu dah, udah yang ngomong kayak gitu. Gue kalau yang lain, gue dikata ini doang. Eh gue dikata, kita selalu tau, banyak yang bilang gue punya prestasi juga. Anak-anak ABG ini pada toleng. Masih seneng loh mereka mutas-tasat. Namanya kita sefrekuensi berarti. Oh iya, iya benar. Tapi enggak lah ada baik-baik. Kan main prestasi lah. Iya, tapi kan banyak yang gak tau sinetron aku gitu mungkin. Yang ini modal cantik. Iya kan. Kamu kan gak? Iya, cantik doang. Eh, ini juga ada modal apa sih? Kan lucu. Ya lucu, cantik. Gue mau bilang modal cantik. Iya, gue boleh boleh lucu? Boleh juga. Kamu cantik, kamu lucu. Kamu bikin orang ketawa, kamu manis. Kamu bohong kan? Kok gitu? Kok gitu? Cantik loh kamu tuh cantik. Cantik dong, manis. Eh kalau kayak gini jangan gitu lah. Dilihatin. Itu Aska aja mau tuh. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya tuh. Aska, ayo kita DM-dm'an yuk. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Emang harus banyak kayak gini-gini nih. Suka. This is Cegil. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Pejuang tangguh. Iya loh. Hebat loh. Luar biasa loh. Luar biasa. Tapi emang Halda pengen jadi psikolog nanti kalau udah gede? Pengen. Hmm. Pengen yang klinis gitu. Oh iya klinis. Gapapa pake inginan tuh kan gak semuanya tercapai ya. Hmm. Loh om jangan dulu dong. Maksudnya kan gak gak tercapai. Pengen dalam hidup tuh bener. Iya. Bener. Itu konteksnya bener. Cuma kan lagi membicarakan tentang mimpinya dia. Kita baru keluarin mimpinya dia. Langsung lu patahin rasanya gitu. Iya. Tapi kak gue yakin juga sih gue gak bakalan jadi psikolog. Lah. Kok gitu? Eee. Gimana ya? Kayaknya om Deddy lebih tau hidup gue deh. Emang iya om? Kok bisa? Nah kita kan kenal udah lama. Oh iya. Dari umur berapa? Ya kita kan suka. DM-DM kan. Gimana nih om? Iya suka curhat gitu. Oh iya. Lu suka om Deddy? Iya. Oh keren banget. Makanya liat hidup gue sekarang. Berantakan. Oh my God. Wah lucu banget ya orang. Lucu banget gue suka banget. Gue suka banget. Aduh. Terus. Kalau Laura gimana? Oke topiknya curhat. Curhat, curhat, curhat. Aduh udah fix gue gak mau jadi psikolog. Udah fix gak? Eh tapi seru tau. Kayak gue kalau misalnya ini gue pingin banget lo. Gue tuh pingin banget S3 ambil psikologi tentang edukasi buat adolescent. Betul bisa. Adolson tuh apa? Adolson tuh ini. Remaja. Itu seru. Anak-anak remaja. Bisa ngerti ini. Bener. Of course. Luar biasa. Pingin banget sih. Kayaknya menarik gitu. Psikologi tuh mempelajari tentang mindnya kita sendiri gitu gak sih sebenernya? Iya seru ya? Iya kan? Makanya masuk sekolah. Masuk sekolah? Iya lu jangan absen doang menurut gue. Yaudah besok kayak belajar deh. Kayaknya gue pikir kayaknya yamunya bagus deh. Kayaknya bagus sih. Bagus. 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 Emang seseru itu menarik tau? Berubah. Berubah. Kan keren-keren. Bisa ya? Pikirnya tuh ganti dalam berapa mesin gitu. Gara-gara Om Deddy. Gila. Jadi kok bujer. Panutan. Oh. Banget. Ini gak Laura nih berarti ini yang kayak masih belum tau. Mungkin kita bantu Laura kayak gitu. Kita bantu Laura. Jadi gini. Iya. Kita konsul aja nih. Nah. Konsul. Ada tiga psikolog. Iya loh. Tiga. Kalau dua psikolog satu yang mau jadi psikolog. Ini psikolog gue lebih ke pasien psikolog ya. Iya. Jadi kan kita tanya dulu misalnya mimpinya Laura apa gitu. Kalau aku, aku pasti di dunia entertain sih kayaknya. Makanya aku bingung if I wanna like what major I wanna take. Kalau menurut Om Deddy aku sambil apa? Kalau kamu bingung ya, kita bikin sesi khusus dulu deh. Iya lumah. Sini dulu. Di sini dulu. Emang gitu psikolog emang gitu. Di mana-mana juga bikin sesi. Iya ini konteksnya. Lihat anak lo. Lihat anak lo. Yaudah yang sesi yang terbuka dulu nih di sini nih. Oke ya, rame-rame. Sesi rame-rame. Coba Alda. Emang kamu pengennya, kamu ada minatnya di mana? Aku, I wanna try business. Do you believe in that entertainment? Atau do you like it? Itu hal yang beda. Kalau kamu suka, karena kan sekarang lagi ada di sana and then you like it. Atau do you believe this can bring you somewhere? Uh, good question. I think, I hope it can bring me somewhere. I enjoy doing it obviously. And like, Tiap kali aku kerja aku tuh rasanya kayak, Kayak suka gitu loh. Oke, so you enjoy it. I enjoy it. Iya. And I wish it could bring you somewhere. Tapi aku juga bingung. If you believe in the words bahwa passion bisa membawa kesuksesan, percaya apa enggak? Percaya. Percaya. Percaya dong ke talent. Pernah liat orang-orang yang punya passion tapi nggak sukses? Iya. Banyak. Berarti bisa jadi bahan pemikiran nih ya. Bahwa tidak semua passion bisa membawa sukses ya. Iya. Bener dong. Jangan bikin aku overthinking dong om. Eh enggak nih, it's a good thinking. It's a good thinking. It's a good thinking. It's a good thinking. Karena kan kadang-kadang kita mengatakan ini beda-beda orang kan jangka kalau kerja dengan passion, itu kerja bahagia, sukses. Iya. Do what you love. Love what you do. Iya. Tapi faktanya, some people do what they love, don't bring their anywhere. Iya, iya, iya. Banyak. Banyak kan. Jadi kalau lu bener-bener mau do what you love to be sukses, maka you have to be damn good. Hmm. Now are you damn good? Insya Allah. Nah itu. Saya tahu. Nah itu, tapi itu pertanyaannya. Betul. Kalau enggak, berarti you need to be very good sampai kamu yakin dan berkaya, bisa ada di sana. Betul. Kayak Pothub ini. Pothub ini bagusnya itu kenapa? Fidi. Apaan? Kenapa gue? Wadah? Iya. Jadi kekualak? Heeey. Tapi bisa jadi pelang. Heeey. Hah? Nyanyi aku tuh. Harusnya. Heeey. Mainnya. Di sini gue jadi Fidi Pothub. Keren-keren. Heee, multi-talented dong. Aku mau denger kamu nyanyi dong. Iya gak sekarang dong, sayang. Nanti kita bisa dis-multified. Nanti aku dengerin ya, dis-multified. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Itu lagu kamu? Enggak. Laura, nanti kita dem-deman ya. Aku kasih lagi lagu aku ya. Iya, iya. Tapi dengerin. Aku pasti dengerin kok. Tapi aku juga dulu, waktu milih kampus, aku juga bingung banget. Karena ayahku dulu pingin banget aku masuk teknik elektro sebenernya. Tapi aku gak suka banget gitu. Dulu aku tuh pingin jadi dokter, tau gak sih om? Gue tuh SMA-SMA tuh sebenernya gue tim Olimpiada Biologi. Jadi kayak for the longest time, gue tuh pingin banget jadi dokter. Tapi kayak dapet kayak tolakan keras dari my parents gitu. Di mana dulu kan kayak akatan gue tuh yang mau jadi dokter tuh pasti disuruh orang tua kan. Kebanyakan. Apalagi dokter gigi. Emang iya? Iya. Karena modalnya udah gede untuk dokter gigi. Oh gitu. Alat-alat itu udah mahal. Gue gak mikir gitu sih. Gue gak mikir gitu sih. Jadi turuninnya ke anaknya. Oh iya, kalau bapaknya. Manya. Iya. Dan waktu itu gue pingin banget jadi dokter, gue sama bapak gue gak pingin banget. Karena mereka mikir, nih bapak gue bilang ya. Ini jadi dokter itu lama, kuliahnya segala macem. Kamu tuh bakal BEP-nya lama. Gue inget banget dia ngomong itu. Break even point-nya lama gitu. Bakal dapet cuan-nya tuh lama. Sementara waktu itu anak 17 tahun dibilang kayak gitu. Gue merasa, but I don't want to do it for money. I just want to help people. I want to, I want to, I want to, apa namanya, get the information. So I can know better about life and other stuff gitu. Masih naif lah ya. Wah banget. Naif lah ya. Nah sekarang gue merasain, gue umur sekarang udah ke 30-an ya. Teman-teman gue yang dokter baru mau kerja tuh sekarang. Baru bisa kerjanya. Selama itu. Selama. Jadi salah satu bahan seminar gue, kalau gue lagi seminar tuh gue ngomong bahwa orang tua tuh sering bohong ke anak-anaknya. Orang tua tuh sering bohong. Ini kebalik sama yang Vidi. Kebalik sama Vidi. Orang tua tuh sering bohong. Misalnya contohnya, punya anak gitu. Wih, kamu ganteng banget. Kamu cantik. Paling cantik se-dunia. Itu udah bohong. Iya sih bener. Iya itu bener banget. Karena dia akhirnya orang tua ngasih afirmasi. Begitu anaknya keluar, dia dibuli karena gak cantik. Dia dibuli karena dia gak ganteng. Ya kapa aku bilang aku celek? Gak apa-apa. Lama, gue bilang aku cakep. Kebalikan, kebalikan. Berarti bener nih. Bener banget om nanti. Coba-coba-coba. Terus terus lagi dong. Nah itu satu. Iya. Terus contoh-contohnya lainnya paling sederhana gini. Orang tua sering banget ngomong ke anaknya begini. You can be anything you want in the world. Oh iya. Kamu mau jadi mimpi kamu apapun pasti bisa tercapai asal kamu sungguh-sungguh jalanin. Udah pokoknya apapun mimpi kamu kamu bisa dapetin. No, that's bullshit. Mimpi mau apa? Mimpi jadi dokter. Tapi biologinya empat. Enggak. Enggak bisa. Jadi orang tua tuh kadang-kadang suka ngebohongin anaknya. Sampe anaknya afirmasi bahwa dia bisa jadi apapun yang dia mau. Begitu udah masuk ke dunia nyata. Shit, life is not sunshining rainbows. Shit, life is more difficult than that. Sampai gue ngomong. Itu Aska juga tau tuh. Papa saya ngomong. Sampai perlombaan di sekolah-sekolah. Ini penipuan. Lomba lari. Pulang. Lomba lari pulang bangga sama anaknya. Dapet sertifikat. Of participation. Begitu dateng orang tuanya. Oh, I'm so proud of you. This is your award. Award of what? You not even win. You participate. Dan orang tuanya mau besar-besarkan hal itu. Sampai akhirnya anaknya tau. Ternyata gak ada. Ternyata participation tuh artinya gue gak menang. Kenapa orang tuanya gak pernah ngomong? You know what the award mean? The award mean you don't win. Tapi kan kadang kita juga harus bisa meng-award proses all. Maksudnya kayak the fact that dia mau ikutan aja. Betul. Betul. Makanya gak selesai di sana. The award mean you don't win. Tapi you participate on it. Betul. Now that's the first step. Oke. Ngomong anak ya harus ngomong. Ya harus. That's the first step. You join that. Kemauan untuk participate. Now the next step is we need to practice more. Right. Kayak gitu. Ini sama kayak orang juara harapan. Juara harapan itu kan artinya berharap jadi juara. Itu kayak cadangan gak sih? Iya kan? Choice-nya tuh. Iya kan? Juara harapan tuh gak ada harusnya. Itu berharap jadi juara tapi gak juara. Kesian ya. Tapi dapet juara harapan. Iya tuh juara 4 gitu. Kali orang tuanya 1, 2, 3, harapan 1. Yaudah juara 4 gitu. Udah bikin aja 5 juaranya. Juara 1, 2, 3, 4, 5. Gapapa. Tidak ada yang membuat juara harus 3. Iya juga sih. Iya. Tapi ini juara harapan pertama. Berarti orang yang berharap pertama kali menang tuh dia. Aduh iya. Iya kalau ini purit dan jadi sedih sih ya. Enggak kalau kita bicara psikologi gitu. Iya iya psikologi. Saya salah satu seminar gue tentang orang tua dan anak adalah tell the truth. Nanti anaknya bisa yakin sendiri. Kayak gue ke Aska atau ke nada dan sebagainya dia mau jadi boxer. Mau jadi boxer. Gila banget boxnya. Luar biasa. Bagus banget. Tapi gue bilang. Lu mau jadi boxing apa? I want to be number one in the world. Ngomong gitu? Pernah? Oh iya. Oke. Ada orang tua yang akan bilang. You can be number one in the world. Amah gue enggak? I want to be number one in the world. Gak bisa tuh. Gak bisa. Dipatahin orang mimpinya. Secara DNA, secara genetik. Kamu gak akan menang dengan orang-orang kulit hitam. Udah gak Pak? Realistis kan? But. Nah. There is but. Yuk kita switch. Bisa jadi apa? I want to be the most. Contoh. I want to be the most famous boxer in the world. Bisa. Karena famous gak ada komplikasinya. Tapi number one-nya apa nih? Number one dimananya nih? Nah itu yang harus kita omongin ke anak-anak kita. Sebenernya gitu. Jadi kalau kamu mau jadi boxer? Boleh. Kalah gak apa-apa. Nah kalau number one-nya cuma dihitung bahwa KU terbanyak, susah. Kalau number one-nya dihitung dengan paling terkenal, paling kaya, bisa. Menarik, menarik. Jadi kita ngasih pilihan yang masuk akal buat dia tanpa mematikan mimpinya dia. Kalau ini kan belum apa-apa. Salah kan masuk psikologi kan? Enggak, belum. Masih proses on. Masih dapat sertifikat of participation ini. Berarti kalau misalkan orang gak... Eh, orang tua gak apresiasi gimana? Gak apresiasi itu. Maksudnya kayak yaudah anaknya juara-gak juara, yaudah didiemin. Nah kalau itu juga salah. Itu juga salah. Jadi gak boleh over appreciate, tapi gak boleh diem juga. Kalau anaknya punya karya, punya bakat, dan sebagainya, gini. Makanya gue bilang, ini banyak orang yang salah. Cara les-lesin anak aja salah. Kita sekolah dari zaman dulu. Sekolah pelajaran nih, Mak. Yang jelek matematika. Yang bagus olahraga, misalnya contohnya. Atau yang bagus seni rupa. Matematika jelek. Kita di les-lesin matematika. Itu udah salah. Ini set of maksudnya, kayak ini lu excel di sini, kenapa gak lu... Bakatnya. Kenapa gak bakatnya? Kenapa matematika udah jelek, di les-lesin, gak mungkin jadi yang terbaik. Eh, tapi bisa membaik, Om. Bisa membaik. Bisa membaik. Tapi yang ini, yang baiknya. Kalau mau adil, les-in dua-duanya. Yang jelek dibaikin, yang baik mau menaikin. Harusnya begitu, cara ngajarnya harusnya gitu. Gimana, nak? Kalau gue gak di les-in. Itu kan masalah ekonomi. Tapi gue pernah di les-in. Apa? Pernah di les di ini, di GEO. GEO? Apa itu GEO? Ganesha Oppression. Oh, itu apa ya? Bimbel. 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 Gue kagak masuk-masuk. Hah? Karena gue kagak demen belajar, disuruh belajar. Jadi, yaudah tuh. Nah, gue juga salah sih. Gue kayak ngecewain gitu loh. Nah, terus... Ngecewain siapa? Ngecewain yang bayarin si Arafah. Yang bayarin Arafah? Arafah bayarin lo, Ganesha. Iya, dia tuh pengen banget gue masuk negeri. Oh, walaah. Nah, sedangkan tuh emang... Ya namanya juga otak-otak udang ya. Ya gitu. Ya, maksudnya kayak... Males belajar gitu. Kayak... Belajar tuh kayak... Gimana sih, kagak demen lah belajar gitu. Gak suka. Gak suka duduk doang kelas. Terus, ini an, gak masuk-masuk udah tuh gue. Pas itu, eh tiba-tiba gue kagak... Name gue kecil. Nah, yaudah dimarahin. Ini ceritanya mau kemana? Konteksnya. Tolong, tolong. Gue akhirnya mendengarkan aja. Oke ini butuh didengerin. Sampai orang gitu aja. Oh, iya, iya. Mungkin gue yang salah ya. Kita apresiasi aja. Jadi, dia butuh cerita. People need to be listening. Curha. Iya, kan curha katanya. Iya, kan curha katanya lagi bahas bimbel, kan? Iya, iya. Biolanya pinggirin. Kita masih belum. Apanya? Biolanya pinggirin. Iya, iya lagi. Kayak biola, bener. Dari tadi Asuka. Dari tadi Asuka. Dari tadi gue yang diiku. Gapain? Asuka ada yang tadi merahpin kamu. Cielah. Ini kayaknya Asuka udah interesting banget sama gue. Ah! Seharusnya kalau katanya adalah interested, tapi gak apa-apa. Emang cewek-cewek Depak tuh berbeda. Beda-beda. Emang interesting. Kamu interesting. Interesting itu kayak beda tuh. Tapi bayangin loh, disitu ada... Apa? Lu, lu. Kamu nengok lagi, kita bingung kayaknya. Gue nengok lagi, gue bingung. Tiba-tiba muncul kan gue bingung. Iya. Oke, apaan tadi? Laura, ada lu. Gue pilih duduk samping. Oh, iya kan gak ada kursi di situ, Ang. Enggak, gue bisa aja kan. Aku curi kursinya, kan? Enggak, tapi kan bisa aja, Asuka, pindah sini. Apa-apa duduk sana. Oh, gak mau duduk di sini. Berarti gue spesial? Enggak, supaya gue bisa ngeliat buka dia. Karena kalau disitu kayak, enggak ya omnya gini dong. Oh, omnya duduk spesial. Kan dulu dari samping udah pernah. Iya, bener-bener. Udah pernah di samping. Sekarang dari depan kan liatnya begini. Beda. Beda. Different point of view. Different point of view. Tapi dari konteksnya mau bantuin nyariin dia... Apa? Apa? Jodoh. Oh iya, jurusan. Jurusan. Aku masih bingung. Tapi, enggak, tadi gue, Apa yang aku coba katakan adalah, Gue waktu itu akhirnya bingung, Gak tahu mau apa, Karena gak boleh. Dokternya gak boleh disuruh ternyak elektro gak suka. Akhirnya gue memilih bisnis. Karena menurut gue, Semua hal di dunia ini bisa dibisnisin. Iya. Gitu. Nah, itu juga. Bisa ada banyak unsur bisnisnya. Kayak, kadang-kadang di hidup, Gak bisa cuma mentaliti, Nyari oportuniti, Apa? Nunggu oportuniti datang doang. Kadang-kadang, Gak harus membuat kesempatan sendiri untuk bisa. Tapi, kamu masih 17 tahun sih, Sebenarnya masih punya privilégien. Masih itu masih punya privilégien. Kalau gue bilang, Sampai umur 20 tahun itu masih punya privilégien. Ada dua privilégien, Anak-anak remaja sampai 20 tahun. Apa tuh? Time and stupidity. Iya, itu benar. You're allowed to. You're allowed to. Waste your time. And being stupid in decision itu masih oke. Begitu udah 20, Udah, lu harus benar-benar mikir. Iya, konsekuensinya makin gede gitu. Kalau makin tua. Betul, time goes really fast after that. Jadi, gak apa-apa. Make mistakes banyak-banyaknya gitu sih. Malahan kayaknya. Trial and error. Trial and error. Tapi, learn from the mistakes. Mistic, mistake, mistake. Eh, hidup gue beratakan. Udah gitu doang. Iya, tapi pikirkan about the future Maksudnya aku sangat takut. Kadang-kadang. Iya. Aku merasa kayak it's so... It's like a blur and we don't know what's gonna happen. Iya. I don't know. Itu akan terjadi sampai kamu tua deh. Kayaknya soalnya gue juga ngerasa, Maksudnya masih ngerasa kayak gitu. Iya sih. Soalnya mami aku is a notary. Iya, notaris. And then after my sister, Dia kuliah juga. Eh, dia ambil apa ya? Medical... Medical science ya? Eh, gak. Dia ambil finance, my sister. So everyone in my family is like kind of like... Yeah, pokoknya education, academics. My dad's a businessman. And then suddenly out of nowhere I'm in the entertainment industry. Iya. Jadi, bingung. Apa juga? Mbak, tolong dong. Ini berusaha ngerti susah deh. Ini kok gak ada di kamus gue nih. Tolong dong. Gue dengerinnya gue jadi puyeng gue. Iya. Saya juga puyeng dengerinnya. Eh, kita pakai bahasa Indonesia aja. Iya, makanya ayo. Ayo, boleh. Saya puyeng deh tadi dengerin dia ngomong mikirin kamu. Iya, makanya tadi gue lama-lama agak bosen nih dengerin. Dia berusaha ngerti, berhatiin, 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 sign up. Iya. Maaf, gue langsung mikirin yang lain jadinya. Bahasa Depok. Iya. Bahasa Indonesia aja. Iya, bahasa Indonesia aja. Iya, bahasa Indonesia juga lucu nih. Kenapa? Kamu kan bahasa Indonesia-nya gitu, lucu. Iya, itu kenapa waktu bahasa Inggris aku kayak, oh, finally. Oh, iya. Iya, ngerti. Kita cocok berarti. Lah, gimana dah? Gimana sih? Cocok. Oh, pites. Kita kan punya kekurangan. Dia kekurangannya gak bisa ngerti bahasa Indonesia. Gue kekurangannya gak bisa mengerti bahasa Inggris. Cocok. Saling mengungkapi. Kalian pacaran gak akan berantem, gak akan ada sakit hati. Karena ada yang hampir marah. Gak ada sakit hati lagi. Marah kayak apa? Iya, ha? Oke. Abah-an sih lu. Gak ada sakit hati. Bener juga. Beda language. Beda language. Menarik, 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 menarik. Jadi Aska gimana? Mau cita-citanya udah tau? Iya, kan aku tadi udah bilang. Aku tadi mau jadi boxer nomor satu. Tapi, kamu menerima itu. Eh, menurut diketawa loh. Iya, karena dia ngomong gini. Menerima itu. Kan nantinya memutuskan. Oh, iya. Ada ininya. Ada gesture tangan. Oh, oke. Mereka hanya menerima. Oh, bisa tuh. Oh, bisa berhubungan loh nih. Bisa, pake body language juga ya. Iya, pake hand signs juga. Pake body language. Pake body language bisa, Kak. Bagi syarat ya, gini. Ya, syarat. Eh, susah. Kalau perkata, eh, perhurus susah. Itu gak usah pake bahasa syarat kali ya. Udah berdua. Wah, wuh, wuh, wuh. Wah, 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 wuh, wuh. Jadi gimana tadi? Iya, nah, kalau gak bisa jadi itu kan kayak kalau jadi famous boxer aja, itu bagus. Hmm. Ya, jadi famous boxer, coba bisnisman sedikit. Ya, dari boxingnya, bikin famous dari boxingnya, bisnisnya, udah punya nama, bisa macem-macem, bisa apa-bisa apa-bisa apa. Kan lebih gampang kalau ada namanya. Ya, namanya ada. Nah, itu. Oh, base-nya berarti boxing ya? Iya, jadi base-nya gak kita buang, tapi kita renof dikit. Pinter nih, bapaknya pinter soalnya. Bagus-bagus-bagus. Serah punya bapak kayak om. Mau? Mau nambah? Apa? Apa? Nyari kakak gak buat askak? Soalnya enak kayaknya liburannya ke US ya? Ayo, kan gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Kalau keluarga gue ke Ciwi Day. Eh, Ciwi Day? Apa kabar sih? Ciwi Day dimana sih? Bandung. Oh, Bandung. Seru banget itu. Eh, tapi dia kayak lagi di Korea. Tau. Serius? Pernah ke Korea? Eh, tujuh celsius di sana. Pernah ke Korea? Hah? Pernah. Ih, seru. Aku gak pernah loh. Eh, itu. Lu Korea mana? Utara kan loh. Eh, masuk Korea. Utara lebih susah gak sih? Iya. Tapi gue pengen banget Korea Utara. Sumpah gue juga pengen. Oh iya. Mana pergi berdua deh? Pergi berdua. Gue main udah beli tiket di US. Gue. Iya, Angus. Eh, buat gue aja. Turang. Nanti gue coba ya. Namanya gue gantiin tuh. Eh, beneran gak? Paspor ada? Paspor ada. Bisa. Ya, susah. Eh, jangan dah. US mahal. Korea Utara aja. Korea Utara udah bener deh. Korea Utara. Semua negara tuh bisa kita bikin traveling murah atau gak traveling mahal. Ya, tapi kan ada pom bensin. Om, parah banget dong. Parah banget. Emang di sana, pom bensinnya ada mushola. Buat, iya. Buat nisi Benz. Ada mushola ya. Ada mushola ya. Good question. Nah, biasanya kita mandi di sini. Kalau ada bisa di sana. Iya. Lama-lamain sholat, lama-lamain sholat. Selunjut, gak bangun lagi. Tidur. Tidur, ya bener. Musafir katanya. Iya, bener. Musafir. Musafir. Denurus pada pindah ke sana. Wah. Denurus ya. Bisa. Tidur pertama kali, tapi dengerin Denurus hari ini lebih lalu sih. Iya, Denurus. Iya, Denurus tuh ini. Tidur tahu kalimat itu isi lagi. Iya. Bocah-bocah pakai jilbab, tapi pengen ya gitu lah. Pengen gaul. Pengen gaul. Pengen. Ya, gak apa-apa. Tapi kan dia gak minum-minuman keras. Iya. Karena yang penting akidahnya masih dijalankan kan. Betul. Gak apa-apa. Gua jadi pingin deh manggung di apa tadi? Sejam. Ah udah sejam ngomongin apa kita sejam, ha? Oh udah sejam. Gak jelas nih program memang. Tadi keluarga nanya. Gitu gua sini mau ngomongin apa ya? Iya, makanya. Ngomongin apa kita dari tadi? Iya. Tadi itu apa ya? Denurus. Denurus. Pokoknya gua dapet potongan Linda. Bajawa. Dia kayak promosi ya. Iya. Jalan-jalan nih. Udah lah, Laura lu kalo gua undang ke sini, dateng-dateng aja. Iya. Gak usah pengen nanya, ngomongin bahasa pang. Dateng, duduk. Gitu aja. Yang penting gak telat. Yang penting gak telat. Yang penting gak telat. Yang penting gak telat. Gak telat dan auranya sehat. Iya, auranya sehat. Iya. Nah kamu kalo diundang, mikir-mikir lain kali. Jangan dong. Lagi kuliah, mikir-mikir waktunya gitu loh. Oh iya iya. Kan kalo tau kan lagi ini kan, lagi gak ngapa-ngapain kan. Lagi free. Iya iya. Kamu kan lagi kuliah. Bisa diliat kan guys. Om Daddy ternyata pilih-pilih. Tadi dari Aska aja, pemilihan Aska aja gua udah di posisi terakhir. Baik. Tapi gua jujur seneng banget ketemu Halda hari ini sih. Iya gua juga seneng. Gua happy banget, gua... Gak sisiin banget. Bisa dengan lu? Nggak, gapapa. 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 Gua gak pernah diomongin kayak gitu dah? Karena gua suka ngeliat lu cuma di TikTok sama kakak lu, kayak berdua. Tapi kayak lu orangnya se... Wow gitu loh. Balik lagi memberikan kebahagiaan. Mau memberikan kebahagiaan, Halda, prestasi lho Lu masih mending di ahin, kan di tengah muka gue tuh Oh iya, di tengah muka ya depannya Kakaknya 11-12, kecil juga? Kecil, seguah Lu belum ketemuan sih? Arafasa? Gue juga belum pernah ketemu orang tadi Arafasa lu ya? Iya, sama Lebih tinggi dikit kali Lebih gede dikit, cewek 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 dong namanya Arafa Iya kan, siapa tau Oh Arafa ya? Arafa Arafa kan? Dia mana ga kesini? Hah? Kakak diundang Parah, kakak gue ga diundang Aduh Aduh Aku marah sih kalo ga diundang Kamu kan diundang, ga usah marah Iya, kaku Kalau Kalau Aku mau kenalan juga Soalnya lucu banget, ternyata beneran kayak gemes gitu Nanti gua kesini lagi ya? Unang Arafa sama Ya boleh Yeay Dia nya ga diundang dong Unang dua-duanya aja Sering-sering dong gua, biar gua ketemu Aska 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 gimana nih kalo misalnya suruh milih Mau yang mana? Kenapa? Brazil apa ini nih? Kalo gua berhasil Kalo orang kan taken Mau Brazil apa Depok? Ayo, pilihannya tuh Dua-duanya eksotis dong Dua-duanya eksotis, setuju Ya gua bisa nyanyi despachito kok Ayo Alah Coba kayak apa emang bisa Coba despachito kayak apa? Udah 60 menit kan? Gua Eh, kita mah ga dapet Kita mah ga dapet Itu sih Itu barusan cepet Cepet ya kan? Gila gua Itu luar biasa Cepet barusan Eh disini ga ada waktu Nyambung ke despachito tuh cepet barusan Iya kan? Gimana Aska? Keren, keren, keren Keren lu keren, keren Kepikiran despachito lu Eh gua disini diapresiasi banget dan gua jadi enak Lu kayak ditinggiin banget gua jadi Jadi words of affirmation Iya Keliatan Lu rasa, take notes Oh my god Tapi emang kenapa ngerasa gitu? Emang banyak yang bisa ditinggiin dari lu Ya iyalah Di depan muka lagi Di depan muka lagi Tandu orang kayak wipernya Aduh Yaudah kesimpulan-kesimpulan di kamera Bentar lagi overheat Biasa Ini harusnya tahun baru ganti kamera lah ya Kita pake kamera gede-gede gitu Oh, kayaknya di TV-TV tuh Yang bisa streaming 5 jam, 6 jam Anjir jangan bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Thank you baby Tapi benernya dia kecil banget Terus suaranya lucu banget Kayak Kayak anak SD Kakamu yang kegedean Enggak, kita mah Ini sama Aku juga 17 Emang kalo internasional itu Coba deh Aska sama Halda berdiri deh Sumpah lucu banget pasti Lihat deh Lihat deh Oh no Eh Kenapa badannya gede banget Ini Kamu kalo pelukan kamu meluk pinggangnya Oh my god Tapi ini yang papa ajarin kamu deh dulu kan Apa tuh? Kalo punya istri punya cewek kayak begini tuh Luar biasa ini baru cocok Ya karena gak ada KDRT itu loh Hah? Oh iyaa Tampar coba Oh iyaa lewat Lewat? Iya Ke atas ya Iya Tapi kan bisa ditendang Oh iyaa lewat Oh iyaa lewat Oh iyaa lewat Oh iyaa lewat